Selama penerapan PPKM di Bali, pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan bantuan tunai sebesar 300 ribu rupiah untuk setiap kepala keluarga. Rencananya bantuan tunai tersebut akan disalurkan mulai hari Jumat besok. Dalam pengarahannya di hadapan perbekel, lurah, dan camat yang juga dihadiri Ketua DPRD Badung, Sekda, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Tenaga Kerja di Gedung Kertagosana Kantor Bupati Badung, Bupati Giri Praste minta seluruh pihak bersinergi untuk memastikan bantuan langsung tunai sebesar 300 ribu rupiah dapat disalurkan mulai hari Jumat 15 Januari besok. Bantuan dalam bentuk uang tunai diberikan kepada masyarakat Badung yang belum tersentuh bantuan sosial, seperti prakerja, program keluarga harapan dari Kementerian Sosial atau Bansos lainnya. Lebih dari 90 ribu dari 128 ribu kepala keluarga di Badung dinyatakan berhak mendapatkan bantuan ini. Penerima bantuan akan dibuatkan rekening yang akan didata dan difasilitasi oleh perangkat desa setempat. BLT kemudian akan ditranspor ke rekening tersebut untuk menghindari terjadinya kerumunan. Satu rangka selama dua minggu ini, dari tanggal 11 sampai tanggal 25 ya, itu kita berikan 300 ribu uang tunai. Tidak sempat kau. Nanti agar ini difungsikan oleh kepala-kepala keluarga ini, sehingga betul-betul difungsikan untuk kebutuhan primer masyarakat yang betul-betul mendesaskan. Ketua DPRD Badung mengapresiasi kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Badung untuk meringankan beban masyarakat selama masa pandemi yang tidak hanya terdampak secara ekonomi namun juga sosial. Inilah kepekaan pemerintah, Bupati mengambil keputusan harus memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini merupakan satu bentuk kesadaran bahwa peran pemerintah terhadap masyarakat sangat tinggi sekali. Bantuan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan primer selama berlangsungnya PPKM selama dua minggu dari 11 hingga 25 Januari mendatang. Dari Badung, Agus, Sugiyana Ainyus melaporkan.